Perpecahan umat islam itu tidak karena khilafiyah, itu analisa gumbel. Perpecahan umat islam bukan dari khilafiyah, sekali lagi bukan dari khilafiyah. Yang mengatakan perpecahan islam karena khilafiyah adalah orang yang tidak mengerti islam, tidak mengerti sejarah islam, tidak mengerti ilmu jiwa, tidak mengerti sosiologi. Ngomong kosong itu semua. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, Kenapa perpecahan umat islam itu karena hasad jengki. Satu, Nah kalau hati saudara jengki, boleh seminar, boleh apa saja. Gumbel tidak akan jadi itu semua persatuan. Ukhwa islamnya itu tidak akan terwujud apapun. Wallahi saya bersumpah, tidak akan terwujud itu. Gumbelisme semacam itu. Dengki, apa dengki itu saudara? Dengki itu perasaan tidak suka licik dalam hati ya, kalau melihat nekmat dan kesenangan yang ditimpa oleh atau yang diterima oleh orang lain. Dan kalau orang lain itu menjadi menderita atau nekmatnya hilang atau berkurang, itu mereka senang. Nah selama kita umat islam masih diwarnai dengan hati pusuk semacam ini, tidak mungkin terwujud ukhwah mislamia. Dan kalau manusia tidak bisa menciptakan uskhwah mislamia, tidak dapat. Itu ditandaskan oleh berman Allah. Baca surat Al-Anfal 22, 62. Kalau ada yang baca Al-Quran, baca. Hei Muhammad, kalau kamu belanjakan apa saja yang ada di bumi ini, untuk pertemuan seminar, simposium, gumbayum, dan sebagainya itu, kamu tidak akan mewujudkan itu. Tapi Allah lah yang memadukan antara hati mereka. Jadi Nabi Muhammad pun tidak dapat itu. Ma'alatah wainakulubim. Apalagi saya, apalagi saudara, kelas berapa kita ini. Itu amang kosong aja, buang tenaga, buang duit. Simposium, seminar itu, ya itu buang duit. Buang tenaga, imnal mubadziri, naka anu ikhwanus, sayatin. Amang kosong semuanya itu. Tidak mungkin itu semua. Dua, mundurisin. Ini mundurisin ini, ya jahannam ini. Kalau sudah punya murid, sudah punya kiai. Sudah jadi kiai, punya murid. Padahal fatwanya itu keliru dan salah. Disampaikan kebenaran kepadanya. Karena malu pada muridnya, dia pertahan pada pendiriannya yang salah. Ini degeng pot roh yang harus dicabut duduk dari hati. Sebelum ini tercabut, nonsense. Ukwah-ukwah itu hanya ketawa. Tikus pun ketawa kalau dengar. Tikus pun ketawa. Dan jadi bulan-bulanan oleh orang luar. Setiap mengatakan, Nuhuhwah Islamiyah. Karena apa? Cara perintisannya itu bukan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Akal-akal sendiri. Bikin-bikin sendiri. Tidak mungkin. Ketiga. Perasaan paling benar. Bahwa ini. Sudah. Kalau cara korla dulu can do not wrong. Soalnya tidak dapat salah. Saya adalah yang paling benar. Yang paling benar Allah dan Rasul. Ya. Kalau yang kiai, yang ulama, yang seperti saya ini. Apalagi seperti saudara. Banyak salahnya. Ya. Yang penting mau rujuk kembali kepada kebenar. Kebenaran jangan bergudul. Rumangso benar sendiri. Kemudian. Empat. Bergudul. Empat saya sebut lagi bergudul. Lima. Sentrisme gulungan. Right or wrong is my gulungan. Wah ini lebih gumpal lagi ini. Bahkan bisa jadi musyrik. Yang begitu itu. Sehat. Satu-satu. Masuk 32. Gulungan saya paling besar. Paling baik. Paling benar. Sudah. Kullu hizbin bima lada'ihim. Farihun. Tiap-tiap gulungan bangga dengan apa yang ada pada gulungannya itu. Dianggap gulungan lain itu sudah kecil. Apalagi sudah gede. Merasa semua itu dianggap apa. Haa. Tidak apa-apa. Gitu. Jadi syirik itu. Walatakunu minal musyriki minal ladzina farra'udinahum waka'anusya'an. Kullu hizbin bima lada'ihim. Farihun. Al-Jahlu. Bodoh. Kebodohan ini juga memang bikin nusrat. Ya. Ini harus dihilangkan dulu. Bagaimana orang bodoh ini ngerti apa? Dia cuma taklit saja kok. Sudah. Kalau diberitahu. Mako lalkiai huwa. Hak. Apa yang dikatakan lalkiai atau ustadznya. Bener. Semua tugasnya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Allah. Apa yang dikatakan rah. Rasul. Nah. Kalau menyampaikan hanya peraturan di pondok. Peraturan di kelas. Itu terserah monggo. Tapi mengenai hukum. Mengenai keterangan. Harus pakai dalil. Nah ini. Karena taklit. Sudah. Apa yang dikatakan oleh kayainya atau ustadznya. Wah. Sudah. Dikira betul. Sudah. Walaupun ini kleru diberitahu. Begini. Ini tidak ada. Tentanya. Yang ada. Begini. Ini hadisnya. Salahmu itu disini. Benermu. Kalau begini. Loh. Kan sudah argumenter. Sudah diberitahu. Tidak. Karena kayai saja. Sudah matakan. Segini. Ya gini. Nah ini. Ini gini mau dipersatukan. Menganti kiamat. Ini semua harus dihilangkan. Rasa kekeluargaan yang berlebihan. Sekarang ini malah muncul. Bani-bani. Bani soh dikromok. Waduh. Bani ini. Bani ini. Ini. Ini mulai. Kok Bani Israeli? Maksudnya keluargaan. Kita itu orang Jawa. Yang Jawa ini. Yang tidak punya marga. Jangan tiru seperti orang Batak. Ada Nasution. Ada si butar-butar. Ada batu bara. Ada itu mereka. Kalau kita di Jawa ini. Tidak ada. Terus bikin sekarang. Yang bikin orang Islam lagi. Bikin Bani. Bani. Waduh. Bani soh dikromok. Waduh. Bani ini maksudnya keluargaan. Mungkin tujuannya asalnya baik. Untuk merapatkan keluarga. Tapi tidak usah pakai Bani. Tidak usah pakai Bani. Ini keluarga. Nanti akhirnya keluarga itu rapat. Besar. Nanti. Ya seperti. Bani Khosrat dan Bani apa? Ini tadi. Aus. Yang akhirnya. Guntok-guntokan. Kalau sana ada orang ayu. Bani-nya sana. Saya. Bani saya mau. Nah. Gitu. Rebut. Cacakan gitu. Berani dilawan. Tantang antara Bani dan Bani. Nah. Gitu. Ini kembali kepada jahili. Jahiliyah. Gani. Nah. Jahlu. Kemudian tujuh rasa keluargaan yang ini tadi. Karena keluarganya meskipun salah. Dibenarkan. Saudara orang istantara bersikap bagaimana. Benarkan yang benar. Walaupun itu lawanmu. Dan salahkan yang salah. Walaupun itu kawanmu. Wai orang sang ini. Rasa muka suarga. Jangan doa. Jangan doa minta surga. Jangan. Benarkan yang benar. Walaupun datang dari lawan. Jadi lawanmu. Lawan politik. Lawan pandangan. Benar. Katakan. Benar. Dan salahkan yang salah. Walaupun itu saudaramu sekandung sendiri. Malah kembar. Bareng dimetu. Salah. Salah. Katakan salah. Kalau saudara belum bisa begini. Belum bisa masuk surga. Adel. Adel itu adalah. Akrabu minat. Takwar. Kalau belah. Tidak bisa itu semua. Al-Kibru. Sombong. Al-Kibru itu apa itu definisinya? Definisinya. Merendahkan manusia. Dan menolak. Menolak kebenaran. Dan merendahkan manusia. Itu Al-Kibir. Al-Kibir-Kibiran gini. Kibiran gulungan. Kibiran. Surah mungkin. Jadi bersatu itu. Saya ini sudah war. Saya ini hidup di tiga jaman ya. Jaman penjajan. Saya mengalami jaman penjajan Belanda. Saya mengalami jaman Jepang. Saya mengalami jaman Republik. Sampai sekarang ini. Si panjang umur. 60 tahun. Kalau KTP saya. 1927 ya sekarang berapa? 61 mungkin ya. Jadi saya ngerti. Ngerti, ngerti. Di seolah ini berapa kali? Wah pertemuan akan mengadakan badan islah. Lu bagus tuh ya. Badan islah. Mungkin antara umat Islam dan umat Islam ada perselisian. Ya di islahkan. Mungkin antara pemerintah dan umat Islam ada kesalahpahaman. Ya bisa di islahkan. Apa? Semua ditarik. Yang satu mengatakan apa? Wah kalau saya sudah punya joget sendiri. Akhirnya tidak jadi. Sama saya sama beliau. Guru saya. Bapak K. Haji Ali Taroga. Dan beberapa tokoh. Mengadakan pertemuan. Begitu bagus. Begitu harmonis. Para ulama dan dokter-dokter. Para sarjana ketemu. Baik-baik tiba-tiba ada yang mencita. Dua. Jadi usaha-usaha yang demikian itu sudah berkali-kali. Bagaimana itu? Tapi ya demikian itulah. Dan ini yang halangannya ini. Kalau ini tidak dibersihkan tidak dapat. Sepuluh penonjolan diri. Nah ini. Dirinya ditonjolkan. Yang dia paling super. Superman. Bisa terbang tanpa sayap kan gitu. Yang gini-gini ini tidak bersih. Orang iso bersatu. Maka nanti untuk mendalami apa yang saya katakan itu. Karena baca ini nanti. Ini syarat rukun ya. Bisa dapat bersatu. Apa yang harus diamalkan? Karena persatuan dan kesatuan tidak bisa hanya dengan ngomong hanya tidak. Ini akan tumbuh sendiri. Dia akan tumbuh. Karena keimanan. Karena ketakwaan itu akan tumbuh. Dia tidak ada sekat dengan yang mana saja. Tidak ada sekat. Kemana saja dia bisa masuk. Itu pintu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini maaf-maaf. Bermasuk orang yang anti-tahlil. Maaf-maaf saya katakan. Tapi saya dengan Yusuf Asim. Yusuf Asim di Teguhireng. Itu sampai saya jalan itu kanti orang tua ini. Berjalan lihat pondok-pondok sana itu sama berjabatan tangan. Yawa gandeng ini. Saya berkunjung ke sana. Dan saya katakan. Perbedaan pendapat kita jangan memutuskan silatur rahmi. Karena memang bukan dari perbedaan pendapat. Menjadi putus silatur rahmi. Perbedaan pendapat mungkin yang ditumpangi dengan dengki. Dengan mundur isim dan sebagainya tadi. Kalau kita mengerti kita sebagai orang islam. Orang itu kan cc kulit cc angkit. Dan ukuran mereka juga berbeda. Beda. Kalau memaksakan kehendaknya. Ini apa tuh? Yang dikatakan ekstrim itu apa tuh? Memaksakan kehendaknya. Itu yang namanya ekstrim itu. Jadi pendapat saya saya paksakan gitu. Nah ini saya ekstrim. Kalau ini semua tidak bersih. Sudah tidak akan terwujud buku islam ya. Masalah sebab itulah. Di antara brosur kecil ini. Yang saya bacakan kepada sudara-sudara. Nah juga buku itu mudah-mudahan. Kalau sudara sempat bisa dipotokopi. Masing-masing mempunyai. Insya Allah membaca dengan tekun. Nanti akan muncul rasa. Kerinduan antara siswa mahamat islam. Biar coraknya bagaimana. Nah kalau sudah sentris. Golungannya ya sudah. Anggap golungan lain itu jelek. Paling baik adalah. Golungan saya lah bagaimana. Mana bisa bekerja sama. Mana dapat bertemu. Mana dapat bertemu itu. Kalau sudah merasa. Golungan saya paling benar. Paling api. Yang lain elek. Akhirnya dia mau cari teman yang api. Ya tidak ada. Kalau dia sudah paling api. Dia sudah paling api. Akhirnya cari teman yang api. Tapi ya tidak ada. Karena setiap teman dikatakan. Tidak baik. Yang baik dengan saya. Terima kasih. Terima kasih.